Pasangan sempurna yang ditakdirkan jilid 47. Guzang Feng amat terkejut, dengan khawatir ia segera memungut bahan-bahan obat itu, lalu menggerutu, tentu saja aku mengerti. Bukankah kau hendak mengatakan apakah kalau Cai Hu ini disebut sebagai ginseng aku masih menginginkannya atau tidak dengan sikap bersungguh-sungguh ia mengangkat Cai Hu itu untuk memberi contoh, ini adalah Cai Hu yang bagus. Tak peduli apakah orang lain menyebutnya ginseng, ia tetap bagus, apakah ia disebut sanyo, atau ia menyebut dirinya sendiri dingcong xia chow, ia masih tetap Cai Hu kelas 1, hal ini apa hubungannya dengan asli atau palsu. Setelah berbicara, Guzang Feng mengeleng-geleng dengan puas diri, lalu kembali membereskan bahan-bahan obat yang berantakan, untuk sesaat Jin Yuan Bao tak berkata apa-apa. Kalau begitu, aku akan bertanya padamu dengan Carol lain. Jin Yuan Bao berjongkok dan menatap Guzang Feng dengan tajam. Bertanyalah. Andaikan kau mendapati bahwa Xwer menyembunyikan suatu hal, suatu hal yang sangat penting, darimu, apa yang akan kau lakukan? Guzang Feng duduk di atas tanah, lalu berpikir dengan sungguh-sungguh, setelah beberapa saat ia barulah menjawab, kalau Xwer yang sudah begitu mencintai dan mempercayai ku, masih hendak menyembunyikan suatu hal dari ku. Hal ini berarti, bahwa ada sesuatu dalam diriku yang masih kurang baik, sehingga membuatnya tak merasa lega. Apa, Jin Yuan Bao tertawa dingin, lalu menyindirnya, kau memang selalu menyalahkan dirimu sendiri. Hubungan di antara kami begitu baik, kalau ia sampai menyembunyikan sesuatu dariku. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai seorang lelaki, sikapku masih tak cukup baik untuk membuat dirinya merasa aman, atau karena suatu masalah yang sulit diceritakan, ia terpaksa melakukan hal itu. Masalah yang sulit diceritakan apa Jin Yuan Bao menatapnya dengan penuh perhatian untuk beberapa saat, lalu menghela nafas dengan pelan. Masalah dalam kehidupan manusia sukar diduga, semua orang punya masalah yang sulit diceritakan. Akan tetapi perkataan itu seakan membuat masalah yang terpendam dalam hati Jin Yuan Bao mencari pelepasannya, kekesalannya baru-baru ini menghambur keluar dari dadanya. Tanpa menunggu Gu Zhang Feng menyelesaikan perkataannya, Jin Yuan Bao langsung berdiri dan bersiap untuk meninggalkan tempat itu. Hei! Hei! Kau belum memberitahuku, masalah apa yang sebenarnya disembunyikan ksue-er dariku. Jin Yuan Bao berhenti di mulut pintu. Bukan apa-apa. Aku hanya mengandai-andai. Ia berpaling dan menatap Gu Zhang Feng dengan tajam, tolol, seumur hidupku aku belum pernah seperti hari ini, berharap kau benar dan aku sendiri salah. Larut malam, kamar itu diterangi cahaya lilin yang temaram, seluruh rumah sunyi senyap. Yeu Kilin yang matanya merah dan bengkak mendorong pintu hingga terbuka dan masuk, namun ia menemukan Jin Yuan Bao sedang duduk di sebelah kiri sambil bertopang dagu. Tangannya yang satu lagi sedang mengoyang-goyangkan cawan teh, cahaya lentera terpantul di matanya. Kenapa kau belum tidur? Jin Yuan Bao memandang matanya, ia tak berkata apa-apa, setelah Yeu Kilin duduk dan dengan kelelahan membuat teh untuk dirinya sendiri, ia barulah berkata, kau menangis. Tangan Yeu Kilin yang sedang menuang teh berhenti. Tubuh mut penuh bau asap dan dupa. Seakan mengetahui bahwa ada sesuatu yang luar biasa dalam nada suaranya, Yeu Kilin mengangkat kepalanya dan memandangnya, dengan agak bimbang, namun dengan terus terang, ia berkata, aku dan Ksue R pergi ke tepi danau untuk berdoa bagi Ksue R. Oh, Jin Yuan Bao mengangguk dengan hambar, ia sengaja berkata, Ksue R pernah melayani kalian, namun tewas dengan mengenaskan, kalau kalian mendoakannya, hal ini memang sudah sepantasnya. Yeu Kilin tak mendengar bahwa ada sesuatu yang aneh, ia hanya mengangguk sambil termenung, benar, aku dan Ksue R sangat berduka. Benar. Kau dan Ksue R sangat berduka, Jin Yuan Bao menirukannya, pandangan matanya menatapnya dengan tajam. Namun Yeu Kilin tak merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, dengan lembut ia menyusup ke dalam pelukan Jin Yuan Bao, lalu bersandar di dadanya, ia tak berkata apa-apa, namun ia merasa bahwa dengan bersandar padanya seperti itu, hatinya menjadi jauh lebih tenang. Setelah menunduk dan mengawasi Yeu Kilin yang bersedih untuk sesaat, akhirnya Jin Yuan Bao mengangkat tangannya dan membelai-belai rambut Yeu Kilin. Begitu telapaknya membuka, kalung dalam genggamannya tergelincir keluar, tergantung di ujung-ujung jemarinya dan berayun-ayun. Yeu Kilin tersadar, ia mengambil kalung itu, lalu dengan terkejut sekaligus girang bertanya, ini untukku? Ya, hari ini di pabrik senjata, aku membuatnya sendiri, Jin Yuan Bao tertawa pelan. Suasana hati Yeu Kilin langsung menjadi sangat baik, dari dalam pelukan Jin Yuan Bao, ia mengambil liontin berbentuk Yuan Bao itu dan memperhatikannya dengan seksama, wajahnya berseri-seri penuh senyum. Sederhana dan jujur, jauh lebih mengemaskan dari kau Yuan Bao yang sesungguhnya sambil tersenyum girang, ia mengenggam Yuan Bao itu dan menempelkannya di dadanya. Sendiri, lalu menengadah dan bertanya, Jin Yuan Bao, apakah dengan ini kau hendak mengatakan, bahwa sejak saat ini kau menjadi milikku? Jin Yuan Bao memandang wajahnya yang tersenyum, yang dengan bahagia menempel di dadanya sendiri, ia pun mengangguk dan berkata, Ya, aku memberikan diriku sendiri padamu, bagaimana? Yeu Kilin tersenyum bahagia, ia memberi isyarat agar Jin Yuan Bao memakaikan kalung itu padanya. Jin Yuan Bao menyingkap rambut Yeu Kilin, lalu memakaikan kalung itu padanya. Hati Yeu Kilin amat puas, ia berbalik hendak memeluk Jin Yuan Bao, namun Jin Yuan Bao dengan lembut memegang bahunya. Apakah masih ada sesuatu yang ingin kau beritahukan padaku? Apa, Yeu Kilin tak paham maksudnya. Aku tak menyembunyikan hidupmu darimu, isi hatiku terhadapmu, juga sudah kau ketahui dengan jelas. Jin Yuan Bao menggertakan giginya, lalu, dengan sepatah demi sepatah kata, berkata, Jiang Xiaoxuan, apakah masih ada sesuatu yang hendak kau beritahukan kepadaku? Yeu Kilin memandang ke bawah untuk beberapa saat, lalu menengadah, dengan lembut dan penuh cinta ia memandangnya, lalu tersenyum, Yuan Bao, perasaanku padamu sama sekali tidak palsu. Tanpa berkata apa-apa, Jin Yuan Bao menatapnya beberapa saat, sinar matanya sama sekali tak mengungkapkan pikiran dalam benaknya. Melihat wajahnya yang kecewa, Yeu Kilin salah paham, dengan lembut ia bersandar di dadanya, lalu menghiburnya dengan suara pelan, apakah hari ini di pabrik senjata kau sangat lelah? Kalau lelah, lebih cepat tidurlah sedikit. Jin Yuan Bao membiarkan Yeu Kilin bersandar di dadanya, pandangan matanya beralih melewati baunya kekejauhan, lalu perlahan-lahan menjadi murung, dan sedingin es lima hari lagi adalah hari baik upacara pelantikan, Jin Yuan Bao mengumam. Mendengarnya, Yeu Kilin mengangkat kepalanya, dirinya mengira bahwa Jin Yuan Bao mencemaskan hal itu, sehingga suasana hatinya menjadi buruk, maka segera ia mengangkat tangannya dan mengelus-elus dahi Jin Yuan Bao yang berkerut seraya berkata sambil tersenyum. Persiapkanlah apa yang harus dipersiapkan, periksalah apa yang harus diperiksa, aku yakin kau akan dapat melakukannya dengan sangat baik, jangan khawatir. Dengan lembut Jin Yuan Bao menangkap tangannya, mengenggamnya erat-erat, lalu dengan perlahan melepaskannya, saat itu, kau jangan datang. Entah kenapa, sejak tahu bahwa Yeu Kilin menipunya, ia tak ingin Yeu Kilin dan dirinya muncul di hadapan orang lain berdua. Kenapa, Yeu Kilin tercengang? Kejadian hari itu, ketika perancah itu emruk, walaupun hanya kebetulan belaka, namun aku juga mendengar desas-desus para pandai besi dan prajurit berkata bahwa kejadian itu disebabkan karena, ada wanita, hal ini adalah sesuatu yang membawa sial. Omong kosong, dengan kesal Yeu Kilin duduk, lalu memandangnya, bukankah ibu telah mengurus pabrik senjata itu selama belasan tahun? Kenapa mereka tak menganggap ibu seorang wanita? Maka ia berhenti sejenak, sepertinya ia merasa bahwa dirinya juga telah mengingkari janjinya sendiri, maka ia pun bertanya dengan hati-hati, Yuan Bao, apakah kau mempercayainya? Melihat sinar matanya yang tulus, Jin Yuan Bao perlahan-lahan mengalihkan pandangan matanya sendiri, lalu berkata dengan hambar, aku juga tak percaya pada omong kosong seperti itu, tapi para pandai besi dan prajurit itu menyembah Luban dan Guan Gong, mereka semua sangat percaya tahayul, karena mereka sudah terlanjur mempercayai hal ini, jangan-jangan begitu kau menunjukkan dirimu di muka umum, keadaan akan menjadi runyam. Aku sudah mendengar ada orang yang berkata, bahwa, kalau ada seorang wanita pada saat berlangsungnya suatu peristiwa penting, seperti percobaan penembakan jenderal berbaju merah, akan terjadi bencana. Semakin lama mendengarkan, Matthew Yew Kilin semakin lebar, ia segera bangkit dengan kesal, orang-orang ini bukannya dilahirkan oleh perempuan juga? Kesialan atau keberuntungan apa, semuanya hanya alasan saja. Mereka merendahkan kaum wanita. Aku tak percaya, memangnya semua lalat, nyamuk, tikus dan kutu di pabrik senjata semuanya jantan. Tentu saja ini hanya omong kosong, akan tetapi, hal ini mempengaruhi perasaan orang banyak, Jin Yuan Bao berkata dengan lembut, aku tak ingin di kemudian hari ada suatu hal yang membuat mereka menyalahkanku. Tanpa bersuara, Yew Kilin tersenyum, ternyata, akhirnya hal itu disebabkan karena dirinya sendiri, ia memicinkan matanya dan menatap Jin Yuan Bao, pada akhirnya ia pun masih menutupi kelemahannya. Oleh karenanya, ia tak akan membuat susah Jin Yuan Bao dengan mengundang penolakan dari orang-orang yang lain, sehingga membuatnya kerepotan. Yew Kilin segera tersenyum lebar, walaupun aku sangat ingin melihatmu menaiki panggung dan mengambil alih kepemimpinan dengan gagah, akan tetapi, kalau menurutmu aku lebih baik tak datang, aku tak akan datang. Baik, dengan hambar Jin Yuan Bao mengangguk-angguk. Dengan gelisah ia berkata, itu hanya sebuah upacara, setelah ini masih ada kesempatan lain. Betul, Yew Kilin pun duduk, lalu sambil tersenyum menyusup ke dalam pelukannya, dengan penuh arti ia berkata, benar, setelah ini masih ada kesempatan lain. Tanda petik. Pagi keesokan harinya, Nyonya Jin membawa serombongan gadis pelayan ke taman Songzhu, ia hendak mempersiapkan pakaian yang akan dipakai Jin Yuan Bao saat upacara pelantikan sendiri, namun setelah masuk ke ruangan, ia tak melihat sosok Yew Kilin. Setelah menanyai para pelayan, ia baru tahu bahwa pagi itu Yew Kilin telah disuruh Jin Yuan Bao pergi untuk berbelanja. Mau tak mau ia menegur Jin Yuan Bao yang berada di balik sketsel dengan suara pelan, kalau hanya untuk berbelanja, untuk apa menyuruh istrimu sendiri melakukannya? Sudah cukup menyuruh pelayan saja. Sosok Jin Yuan Bao di balik sketsel bergoyang-goyang, namun ia tak berkata apa-apa. Beberapa saat kemudian, Jin Yuan Bao yang menggenakan baju zirah perak keluar dari balik sketsel. Dalam tubuh Jin Yuan Bao yang menggenakan baju zirah dan jubah perang, mungkin mengalir darah panas General Jin yang sedang maju ke medan perang, ia tak nampak canggung. Mengenakan pakaian semacam itu dan malahan semakin gagah, ditambah lagi dengan sikapnya yang angkuh, ia pun berubah menjadi seorang General Muda yang ketampanannya mencolok mata. Nyonya Jin menatapnya tanpa berkedip, sepasang matanya semakin lama makin nampak termenung, entah sedang memikirkan apa, perlahan-lahan, sepasang matu itu nampak kabur. Ini adalah baju zirah ayahmu kau dan ayahmu, begitu mirip. Dengan lembut Nyonya Jin menghapus air matu di sudut-sudut matanya. Dengan lembut Jin Yuan Bao memeluk ibunya, menghiburnya tanpa suara. Sambil bersandar di baju zirah yang keras dan sedingin es itu, Nyonya Jin menarik napas dalam-dalam, seakan sedang mengenang sesuatu, setelah itu ia perlahan-lahan menegakkan tubuhnya, lalu dengan penuh kasih sayang dan rasa bangga berkata, akhirnya putraku telah dewasa, dan hendak menerima warisan leluhur dan tanggung jawab keluarga. Ia mengangsurkan tangannya dan merapikan kerah Jin Yuan Bao, lalu menghela napas dan berkata, Yuan Bao, kemakmuran dan kejayaan Wisma Jin berada di tanganmu seorang, penghidupan dan keselamatan ratusan orang ini juga bergantung pada dirimu seorang. Suka atau tak suka, ini adalah kewajiban yang harus kau pikul. Kalau kau dapat memahami hal ini, bagus sekali. Melihat bahwa ia masih agak terlihat seperti seorang sastrawan yang lemah lembut, Nyonya Jin menggertakan giginya dan mengerutkan dahinya, lalu dengan wajah tegas yang menegurnya, Wisma Jin kita dapat bertahan selama begitu lama semata metu karena kita selalu waspada di masa damai. Kau selalu harus ingat bahwa kejayaan keluarga Jin tak diraih dengan mudah, pergantian kekuasaan di istana tak dapat diramalkan, satu-satunya kekuatan yang dapat kita andalkan adalah kepercayaan yang mulia Kaisar, Ibu Suri dan Putra Mahkota. Ibu Suri mempercayaiku, oleh karenanya ia menyerahkan pabrik senjata padaku untuk dikelola, serta menikahkan Putri Menteri Besar Jiang kepadamu. Karena sudah diterima, anugerah ini harus dipergunakan. Kalau sampai ada kesalahan sedikitpun dalam caramu bertindak, akibatnya tak hanya melibatkan dirimu saja, tapi juga hidup beberapa ratus orang lain, kau paham? Mendengar perkataan itu, untuk sesaat Jin Yuan Bao merasa cemas, lalu dengan bimbang ia berkata, termasuk pernikahanku, juga sama sekali tak boleh ada kesalahan sedikitpun, benar bukan? Mendengar bahwa ia tak nyana bertanya demikian, Nyonya Jin agak terkejut, perkataan macam apa itu? Tentu saja pernikahanmu juga termasuk di dalamnya setelah itu, dengan serius ia berkata, Yuan Bao, sejak kecil ibu tak pernah mengekangmu dengan ketat, hanya berharap agar kau bahagia saja, ibu hanya punya sebuah rasa bersalah padamu, yaitu karena terpaksa menentang kehendakmu dengan menerima pernikahan yang dianugerahkan ibu suri itu. Untung saja, kau dan Xiaoxuan saling menyukai, hal ini membuat hatiku jauh lebih tenang. Ibu, aku memahami keadaan sulit yang kau hadapi. Jin Yuan Bao merasakan berbagai perasaan yang rumit berkecamuk dalam hatinya, aku hanya berpikir, andaikan, andaikan pada suatu hari aku dan Xiaoxuan tak lagi saling menyukai, misalnya, kalau aku menceraikannya, atau-atau kami sepakat untuk berpisah secara baik-baik. Tanda petik. Tak akan ada hal seperti itu, dengan tegas Nyonya Jin memotong perkataannya, oleh karenanya barusan ini aku berkata, untung saja kalian berdua saling menyukai. Yuan Bao, pernikahan yang dianugerahkan Kaisar melibatkan politik di istana, apa kau pikir kau ini seperti rakyat jelata yang bisa bertengkar sampai berujung pada perceraian? Kalau kau menceraikan istrimu, kau seperti melemparkan nyawaku, ibumu, dan ratusan nyawa orang-orang di Wisma Jin ini ke muka golok. Kalau ia, Jiang Xiaoxuan, berani mohon untuk berpisah secara baik-baik, tak peduli dengan alasan apapun, jangan-jangan selembar nyawanya pun tak akan dapat dipertahankan. Yuan Bao, melakukan kejahatan besar menolak kemurahan hati Kaisar atau menipu Kaisar, tak peduli seberapa banyak istana memerlukan jasa kita, adalah sesuatu resiko yang tak dapat kita ambil. Benar, bukankah ia sudah tahu jelas tentang kewajiban-kewajiban itu? Jin Yuan Bao diam seribu bahasa, setelah beberapa saat, mendadak ia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, maka kami harus selalu harmonis. Melihat wajah Seng Putra nampak muram, dengan agak khawatir nyonya Jin bertanya, Yuan Bao, kau ini kenapa? Apakah kau bertengkar dengan Xiaoxuan? Jin Yuan Bao memandang bayangan dirinya yang mengenakan baju zirah, dan ibunya yang anggun namun tak bisa menyembunyikan usianya, dicermin, berbagai perasaan berkecamuk dalam hatinya, akhirnya, ia tersenyum dan berkata, tak ada apa-apa. Hanya saja Anda tadi berbicara dengan amat serius, sehingga tiba-tiba terpikir olehku, apa yang terjadi kalau aku dan Jiang Xiaoxuan bertengkar, apakah setelah ini karena aku harus menghormatinya sebagai istri yang dianugerahkan Kaisar, bahkan bertengkar pun tak boleh. Mendengarnya berkata demikian, nyonya Jin menjadi legat, ia tersenyum dan berkata, omong kosong. Yang penting kalian pasangan muda ini saling mencintai, dalam kehidupan rumah tangga mana mungkin tak ada gelombang. Jangan khawatir, Ibu Suri tak akan mengurus sesuatu yang bukan urusannya. Pandangan mace Jin Yuanbao perlahan-lahan jatuh ke pelipis nyonya Jin yang beruban, hatinya tercekat, tiba-tiba ia mengangsurkan tangannya dan memeluk Seng Bunda, dengan suara lembut ia berkata, Ibu Bunda, kau jangan khawatir, aku tak mungkin membuatmu cemas karena hal-hal seperti itu. Aku tak khawatir. Yuanbao ku dari kecil selalu menepati perkataannya, semua yang kau janjikan pada ibu tak pernah mengecewakanku. Namun setelah selesai mengucapkan perkataan itu, nyonya Jin melihat bahwa wajah Jin Yuanbao agak pucat, ia pun cepat-cepat bertanya dengan penuh perhatian, kenapa wajahmu begitu pucat? Apa karena tak tidur? Tanggung jawab mengurus pabrik senjata besar, banyak sekali masalahnya, bahkan orang yang cerdas pun harus mempelajarinya dengan perlahan-lahan. Kalau kau memaksa dirimu untuk menguasainya dengan cepat, kau akan merugikan kesehatanmu sendiri, ini bukan karo untuk bertahan lama. Maksud Anda, Jin Yuanbao mengumam pada dirinya sendiri, aku hendak tinggal di pabrik senjata untuk beberapa waktu. Bukankah aku baru saja berkata, bahwa kau tak bisa berharap bahwa kau akan langsung berhasil? Pekerjaan selama 20 tahun lebih di pabrik senjata harus diambil alih, dan setelah itu akan ada berpasang-pasang metu yang tak terhitung banyaknya yang akan menatapku, tentunya Anda tak ingin orang-orang menertawakan anak, bukan? Kalau tinggal di sana aku akan dapat membuat mereka juri, dan juga memberiku kesempatan untuk banyak bergaul dengan para pandai besi, supaya mereka tahu bahwa aku Jin Yuanbao bukan orang yang hanya makan dan tidur di rumah warisan leluhur sambil menunggu kematian, bagaimana menurut Anda? Ia berbicara dengan penuh keyakinan, alasannya masuk akal, ketika mendengarnya, walaupun Yonya Jin menyayangkannya, namun juga merasa terhibur, oleh karenanya, tanpa dapat berbuat apa-apa ia mengangguk, puteraku benar-benar sudah dewasa, pergilah. Setiap kepala keluarga harus mengalami hal seperti ini. Sejak saat ini, kau harus menyerahkan segalanya untuk melaksanakan kewajibanmu. Yuanbao, ibu percaya kau akan dapat melakukannya dengan sangat baik. Jin Yuanbao masih tak menjawab, tanpa berkata apa-apa, ia mengangguk-angguk, dengan khidmat menghormat, lalu hendak meninggalkan tempat itu. Mengenai kepindahanmu ke pabrik senjata ini, apakah kau sudah membicarakannya baik-baik dengan istrimu? Tiba-tiba nyonya Jin teringat akan sesuatu, lalu bertanya, kau jangan menganggap hal ini suatu masalah kecil. Yang ditakuti wanita adalah apabila suami tak berada di sisi mereka, dan yang lebih menakutkan lagi adalah kalau suami tak berada di sisi mereka tanpa memberi penjelasan, bicarakanlah hal ini baik-baik dengan Xiaoxuan, agar ia dapat menunggu dengan tenang di rumah sambil mengurus rumah tangga, akan tetapi jangan sampai menimbulkan gelombang di tengah keadaan yang baik-baik saja, pernikahan yang dianugerahkan kaisar ini harus selalu harmonis. Jin Yuan Bao menghentikan langkahnya, ia berpaling dan memandang wajah Seng Bunda yang penuh perhatian, suasana hatinya rumit, dengan parau ia menjawab, aku tahu, Anda jangan khawatir ia tak akan menimbulkan masalah. Ketika Yew Kilin pulang dari berbelanja, kamar telah kosong melompong, dengan geram Yew Kilin menaruh kue yang dibawanya di atas meja, lalu dengan kesal, pagi-pagi sudah ribut ingin makan kue Hebao Zhei, aku sudah berlari jauh-jauh. Untuk membelinya dengan susah payah, tapi orangnya tak terlihat, membuatku kesal setengah mati. Yew Kilin memperhatikan sekelilingnya dan mendapati bahwa ada beberapa benda yang berubah di kamar itu. Saat itu, Afu memanggil dari luar, Saufuren. Begitu mendengar suaranya, Yew Kilin memberinya isyarat untuk masuk. Afu masuk sambil mengendong sebuah buntalan besar, lalu berkata dengan penuh hormat, Saufuren, Chuan muda memerintahkanku untuk memberitahukan sesuatu. Beberapa hari mendatang ini ia hendak tinggal di pabrik senjata, makan tiga kali seharipun di sana, Anda makan sendiri saja, tak usah menunggunya. Yew Kilin tercengang, apakah ia tak berkata kenapa ia hendak tinggal di sana? Berapa lama ia akan tinggal di sana? Sambil menggaruk-garuk kepalanya, Afu berkata, ia tenggelam dalam kesibukan, Chuan muda tak berkata berapa lama ia akan tinggal di sana. Ia menunjuk buntalan itu seraya. Berkata, tapi Chuan muda menyuruhku membawa semua pakaian untuk musim ini, kelihatannya ia tak akan hanya sebentar berada di sana. Mendengar perkataan itu, Yew Kilin merasa tak senang, ia tak tahu harus berbuat apa. Melihatnya, Afu tersenyum dan berkata, Saufuren jangan marah, Chuan muda melakukan semua ini demi Saufuren. Bukankah ia lebih baik berada di pabrik senjata daripada di kantor bukuai? Saufuren hanya perlu tenang-tenang tinggal di rumah dan menunggu Chuan muda membuat uang. Perkataan lucu Afu itu membuat Yew Kilin mendengus dan tertawa, ia tak bisa menahan diri untuk tak mengelus-elus Leon Tin Yuan Bao di lehernya, lalu tersenyum dan berkata, Baiklah, baiklah, kau pandai bersilat lidah. Cepatlah pergi dan katakanlah padanya, agar ia mematuhiku, makan dan tidur cukup, dan setelah urusan selesai lekas pulang ke rumah. Baik, sambil berdiri tegak dan menghormat, Afu berjanji, Anda tak usah khawatir, seekor ibu nyamut pun tak akan kubiarkan masuk. Kau si Afu yang bau ini, Yew Kilin berlagak memarahinya, akan tetapi Afu telah mengegos menghindar, lalu berlari pergi sambil tertawa-tawa. Yew Kilin pun duduk di dalam kamar untuk beberapa saat. Karena tak punya kerjaan, ia pergi ke rumah obat untuk membantu Jiang Xiaoxuan. Malam ini mereka hendak pergi, dirinya hendak menemani saudari yang sama-sama terikat pada seutas tali dengannya itu. Begitu masuk ke dalam rumah, Ia melihat Jiang Xiaoxuan sedang menyeka keringat Guzang Feng sambil tersenyum, Yew Kilin pun segera mengoda mereka, CCK, CCK, menyeka keringat, Alangkah bahagianya. Dengan wajah memerah, Jiang Xiaoxuan cepat-cepat mundur selangkah, setelah itu ia mengangkat kepalanya dan melihat ke belakangnya, Mana Yuan Baomu? Dengan agak kesal Yew Kilin menghempaskan dirinya ke sebuah kursi yang berada di samping, lalu mengomel, di pabrik senjata. Dia hendak makan dan tinggal di sana. Jiang Xiaoxuan terkejut, Kenapa? Supaya dapat secepatnya mulai bekerja dengan enteng, Yew Kilin melemparkan barang yang berada di atas meja kegu Zang Feng yang sedang berkemas-kemas. Kau masih tak tahu sifatnya, ia selalu ingin menguasai semuanya, kali ini, begitu ia sadar bahwa ia tak tahu apa-apa tentang pabrik senjata ia. Kesal setengah mati, sepuluh hari tak tidur pun ia rela untuk dapat mengetahui semuanya. Kalau begitu, kenapa kau tak pergi mengurusnya, dengan penuh perhatian Jiang Xiaoxuan berkata, wanita yang tak menyukai kita berdua itu merasa kesal dan tak memperbolahkan ku pergi, begitu menyinggung masalah itu, Yew Kilin agak merasa kesal. Hah, Jiang Xiaoxuan tak memahaminya. Sudahlah, tak usah diungkit-ungkit lagi, Yew Kilin menggoyang-goyangkan tangannya, seakan hendak menghilangkan rasa murung dalam benaknya, lagi pula, di sana ia Seng Chuan besar muda tentu telah dilayani orang, ada makanan dan minuman, dan kalau hendak tidur ada ranjang, tak mungkin terjadi apa-apa. Ia akan dapat dengan tenang mengerjakan tugasnya, dan aku akan dengan tenang menunggunya pulang. Saat itu, Gu Zhang Feng yang berada di samping mereka berhenti bekerja, wajahnya seperti sedang mengingat-ingat sesuatu, setelah itu ia mengumam pada dirinya sendiri, akhir-akhir ini Yuan Bao sedang mempunyai sebuah masalah. Hah, Yew Kilin memandang ke arahnya. Untuk apa memandangku seperti itu? Akhir-akhir ini pikirannya galau, gelisah dan tak tenang, kadang-kadang dia cenderung berbuat kekerasan, beberapa hari sebelum ini ia telah menjatuhkan bahan-bahan obatku, Gu Zhang Feng menghela nafas dengan pelan, ia terlalu menekan dirinya, hal ini tak baik untuk kesehatannya. Melihatnya kembali hendak berbicara dengan panjang lebar, Yew Kilin melirik ke arah Jiang Xiaoxuan, tanpa dapat berbuat apa-apa ia menggeleng, lalu kembali berkemas-kemas dan tak lagi menanggapi Gu Zhang Feng. Jin Yuan Bao mengangkat kepalanya dan memandang api lentera di atas meja yang berkobar-kobar, di tengahnya lah api yang berkobar-kobar itu, samar-samar nampak seraut wajah. Jelita, dengan lembut dan penuh perasaan ia berkata, Yuan Bao, perasaanku terhadapmu, sama sekali tak palsu. Jin Yuan Bao tertawa pelan, ia mengangsurkan tangannya, hendak membelai wajah jelita itu, akan tetapi, tangannya terbakar api lentera, karena terbakar, ia cepat-cepat menarik tangannya, dan wajah tersenyum di tengahnya lah api lentera itu pun menghilang. Jin Yuan Bao menghela nafas, lalu bersandar pada punggung kursi sambil mendongak dan mengawasi sekelilingnya. Ia telah mengubah kantornya menjadi sebuah kamar tidur yang sederhana, sebuah kursi, meja dan ranjang, tak ada barang lain. Di atas meja bertumpukan berbagai gambar senjata, Jin Yuan Bao menarik nafas dalam-dalam, lalu mengalihkan pandangannya ke gambar-gambar itu, setelah memandanginya untuk beberapa saat. Ia pun tersadar, mendadak, secara naluriah ia mengangsurkan tangannya untuk mengambil teh di tempatnya yang biasa, namun ia hanya memegang tempat kosong, ia barulah tersadar bahwa Yeu Kilin tak ada di tempat itu, tak ada orang yang tahu bahwa cawan tehnya seharusnya diletakkan di tempat itu di atas meja tulis. Sambil bertumpu pada meja, Jin Yuan Bao bangkit, lalu menuang teh untuk dirinya sendiri. Ketika sedang bergerak, Leon Tin Yuan Bao terjatuh dari pakaiannya, Jin Yuan Bao pun menunduk dan memandanginya dengan air muka rumit. Sao Yee, ada seorang wanita di luar pintu yang ingin bertemu, katanya ia adalah seorang kerabat, seorang pengawal pribadi melapor dari balik pintu. Wajah Jin Yuan Bao terkejut bercampur girang, sambil berusaha menahan diri ia bertanya, ia tak mengatakan ia datang untuk apa. Nona ini menjinjing sebuah keranjang besar, katanya ia hendak mengantar makanan, orang di luar tak memperbolahkannya masuk, tapi ia tak mau pergi, hal ini menimbulkan pertengkaran. Dengan cepat Jin Yuan Bao memburu kebalik pintu, semakin lama jalannya semakin cepat, sehingga akhirnya seperti berlari-lari kecil. Jin Yuan Bao memburu keluar dengan cepat, namun begitu melihat orang yang datang itu, sinar matanya kontan menjadi suram. Sambil bernapas dengan terengah-engah, wanita yang membawa keranjang itu memarahi kedua pengawal itu, bukankah aku sudah berkata kalau aku adalah seorang kerabat, kau mengerti arti kerabat tidak? Jin Yuan Bao adalah kakak sepupuku, aku datang untuk menjenguk kakak sepupuku, mengerti tidak? Ketika berbicara sampai di sini, Liu Qian Qian yang bermata tajam melihat Jin Yuan Bao keluar dari mulut pintu, dengan terkejut sekaligus girang, ia melamaikan tangannya, dia oge, aku datang untuk membawakanmu makanan kecil. Cepat beritahu dua orang kepala batu ini supaya membiarkanku masuk. Jin Yuan Bao melambai-lambaikan tangannya, memberi isyarat pada mereka agar membiarkannya masuk. Setelah mereka masuk ke ruangan Jin Yuan Bao, Liu Qian Qian dengan kesal menggerutu, lalu mengeluarkan hidangan-hidangan dari keranjang dan menatanya di meja satu persatu. Jin Yuan Bao menonton di sampingnya, wajahnya nampak tak senang. Setelah Liu Qian Qian selesai menata hidangan, ia memberikan sumpit kepada Jin Yuan Bao, sambil tersenyum lebar, ia menasahatinya, dia oge, cepat makan. Semua ini adalah hidangan kesukaanmu, aku secara khusus memerintahkan dapur untuk membuatnya. Jin Yuan Bao tak tega membantahnya, ia mengambil sumpit, berhenti sejenak, lalu tak bisa menahan diri untuk tak bertanya, kenapa kau datang kes ini? Aku mengkhawatirkanmu, maka aku datang untuk menjenggukmu, Liu Qian Qian mengatakan ucapan yang memang seharusnya diucapkannya, setelah itu, ia memandang kes kelilingnya, Sao Zi tidak datang. Jin Yuan Bao berhenti sejenak, lalu menjepit sepotong lauk dengan sumpitnya dan memakannya dengan perlahan, dengan berlagak tak acuh ia berkata, mungkin dia sedang sibuk dengan utusan di rumah, sehingga tak bisa pergi. Sibuk apa? Sepanjang hari ia selalu bersama dengan Gu Zhang Feng dan saudarinya yang baik itu. Ia sibuk keluar masuk, kelihatannya sangat bersemangat. Sikap Liu Qian Qian merendahkan. Jin Yuan Bao menunduk sambil makan, ia tak berkata apa-apa. Melihat profil wajahnya yang tampan, Liu Qian Qian tersenyum, sambil tersenyum genit ia berkata, walaupun sibuk, aku tetap memikirkan Bia Oge-Bia Oge, kapan kau pulang ke Wisma Jin? Aku tak tahu pasti. Setelah beberapa lama. Dengan asal Jin Yuan Bao berkata, melihat raut wajahnya yang tak pasti, methe Liu Qian Qian berbinar-binar, seraya tersenyum ia berkata, Bia Oge, kenapa kau tiba-tiba pindah? Apa kau bertengkar dengan Sao Zee? Jin Yuan Bao nampak serius, ia membantah, tidak, kau jangan berpikir yang tidak-tidak. Urusan yang harus diambil alih di pabrik senjata sangat banyak, aku tinggal di sini untuk mengurusnya. Oh, dengan agak kecewa, Liu Qian Qian berkata, kalau begitu aku tak khawatir, ku kira kalian bertengkar sehingga kau pindah keluar. Jangan khawatir, Jin Yuan Bao perlahan-lahan menelan makanan dalam mulutnya, tak mungkin. Tanda petik. Benar. Hari ini aku melihat Gu Zhang Feng dan Ksue Er sepertinya membereskan buntalan, seakan hendak pergi jauh, Liu Qian Qian tiba-tiba berkata. Jin Yuan Bao tertegun, perlahan-lahan dahinya berkerut, namun ia tak berkata apa-apa dan terus makan. Liu Qian Qian melirik wajah Jin Yuan Bao, melihat wajahnya nampak biasa saja, dirinya tak lagi meneruskan berbicara tentang hal itu dan hanya bercerita tentang kejadian di Wisma hari itu, lalu membereskan mangkuk piring dan berlalu. Setelah mengantarkan Liu Qian Qian pergi, Jin Yuan Bao melangkah ke kantor, mau tak mau tangannya mengelus-elus liontin yang tergantung di lehernya, wajahnya nampak muram. Benar. Hari ini aku melihat Gu Zhang Feng dan Ksue Er sepertinya membereskan buntalan, seakan hendak pergi jauh. Perkataan Liu Qian Qian itu terus terngiang di telinganya, seakan terus berputar-putar dalam benaknya. Tiba-tiba, kuas tulis yang berada dalam genggamannya patah, dengan geram ia menghempaskannya ke lantai, lalu menyampirkan mantel di bahunya dan pergi keluar. Di tengah malam, pintu gerbang belakang Wisma Qian dibuka dengan diam-diam, di luar pintu berhenti sebuah kereta kuda. Yeu Kilin menjulurkan kepalanya dan melihat ke kiri dan ke kanan, lalu baru dengan hati-hati melangkah keluar, setelah itu ia kembali melihat kesekelilingnya, setelah merasa aman, ia melamaikan tangan kebalik pintu gerbang. Sambil bergandeng tangan, Jiang Xiaok Xuan dan Gu Zhang Feng berjalan keluar, satu persatu, mereka naik ke kereta kuda. Yeu Kilin memandangi langit malam yang cerah, dengan lega ia berkata, nampaknya cuaca cerah, hati-hati di jalan. Sambil terseduh Sedan Jiang Xiaok Xuan menggengam tangan Yeu Kilin, lalu berkata, kami pergi dulu, jaga dirimu sendiri. Melihatnya hampir menangis, hidung Yeu Kilin pun terasa pedih, ia cepat-cepat tersenyum lebar dan memotong perkataannya, cepatlah pergi, kalau kalian tak pergi, hari akan menjadi terang. Begitu Gu Zhang Feng yang duduk di kursi kusir mendengarnya, ia berkata, masih terlalu dini, masih dua si Chen lagi. Si polo lini, Yeu Kilin memelototi Gu Zhang Feng. Jiang Xiaok Xuan menangis untuk beberapa saat, lalu berbisik di pelinga Yeu Kilin, setelah aku pergi, kau harus segera menjelaskan segalanya pada Yuan Bao, kalau ia marah atau kesal padamu, kau harus bersabar, bagaimanapun juga kitalah yang telah menipunya. Yeu Kilin mengangguk-angguk, lalu dengan lembut berkata, jangan khawatir, aku akan memberitahunya. Mereka berdua saling berpelukan untuk beberapa saat. Yeu Kilin sadar bahwa malam sudah larut, maka ia segera mengendalikan perasaannya dan menyarankan, malam sudah larut, cepatlah lari. Ya, kau sendiri, jagalah dirimu baik-baik, Jiang Xiaok Xuan enggan berpisah, ia melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal pada Yeu Kilin. Gu Zhang Feng bersiap-siap menjalankan kereta, namun ketika baru berjalan dua langkah, mendadak ia berhenti. Coba lihat, siapa di antara kalian yang berani melarikan diri, entah kapan, Gu dan Yang muncul dan menghadang di depan kereta, tubuhnya yang kurus dan kecil berdiri dengan tegak. Sambil mengangkat kepalanya, ia memandang Gu Zhang Feng yang sedang melongo. Gu Zhang Feng amat terkejut, Ibu, malam-malam begini kenapa belum tidur? Gu dan Yang menatap Gu Zhang Feng dengan dingin, kalau aku tidur, jangan-jangan puteraku sudah hilang. Karena kau ingat bahwa aku adalah ibumu, bagaimana kau berani mencampakan ibumu demi seorang gadis desa yang tak jelas asal-usulnya? Ibu, Xwer bukan seorang gadis desa yang tak jelas asal-usulnya. Gu dan Yang tertawa sinis, aku menghormatinya sebagai seorang tamu, namun ia malah masuk ke rumah orang dan mencuri puteranya, gadis desa masih terlalu enak didengar, jangan sampai ibumu ini memakinya dengan lebih keras. Gu Zhang Feng cepat-cepat berkata, Ibu, aku bukannya ingin mencampakanmu, aku hanya ingin pindah rumah. Tak usah banyak alasan dihadapanku. Kau pikir aku tak tahu bahwa beberapa hari ini kau mencari-cari rumah dan berkemas-kemas? Apa kau kira nenekmu ini akan mati kelaparan? Begitu mendengar perkataannya, Yeu Kilin berkata, Gu dan Yang, Zhang Feng ingin memindahkan rumah obatnya keluar. Tanda petik. Saat ini Gu dan Yang bernafas dengan terengah-engah, ia berpaling, dan tanpa memperdulikan siapa yang majikan dan siapa yang hamba, berkata dengan dingin, Sao Furen, jangan salahkan Laonu kalau aku memotong perkataan Anda. Karena Gu Zhang Feng adalah puteraku, dan ia juga belum menandatangani kontrak untuk menjadi hamba Wisma Jin, kalau hari ini Laonu mengajar anak yang tak berbakti ini, Sao Furen tak usah repot-repot ikut campur. Melihat sikap Gu dan Yang yang berwibawa, Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa. Pandangan mati Gu dan Yang beralih ke arah Jiang Xiaoxuan, hari ini aku hendak berbicara di sini, Gu Zhang Feng adalah puteraku, siapapun jangan coba-coba membuatnya melawanku. Ibu, Gu Zhang Feng baru saja hendak berbicara, namun telah dibentak oleh Gu dan Yang, kau ini tergila-gila dan hendak pergi, boleh, enyahlah dari hadapanku sekarang juga. Tepat pada saat itu, suara seorang lelaki yang dingin dan berwibawa terdengar, untuk apa kalian malam-malam begini menutupi pintu gerbang? Begitu mendengar suara itu, semua orang memandang ke arahnya, nampak Jin Yuan Bao yang sedang menenteng lentera berdiri di sudut jalan. Jin Yuan Bao perlahan-lahan berjalan mendekat, lalu menyapu mereka masing-masing dengan pandangan matanya, akhirnya pandangan matanya agak tertahan di sosok Yeu Kilin, ketika melihat bahwa ia tak menenteng buntalan, dan juga tak nampak hendak melarikan diri, pikirannya menjadi jauh lebih tenang. Melihatnya, Gu Dhani yang maju selangkah, dengan sopan, namun tanpa takut sedikitpun, ia berkata, Sao Yee, Zhang Feng disihir hingga tergila-gila, dan hendak meninggalkan rumah serta aku si wanita tua ini. Sao Yee dan Zhang Fengku selalu bersahabat baik, Lao Nu tak berani menduga-duga apakah Sao Yee tahu atau tidak mengenai masalah ini, akan tetapi Lao Nu hendak berkata, bahwa, kecuali kalau aku binasa, tak ada orang yang boleh membawa Zhang Feng pergi. Mendengar kata sihir dan tergila-gila itu, wajah Jiang Xiaok Suhan memerah. Yeu Kilin tak bisa menerimanya dan hendak membuka mulut, namun dengan dingin Jin Yuan Bao menghalanginya, sehingga Yeu Kilin tak kuasa berkata apa-apa. Jin Yuan Bao berjalan ke sisi Gu Zhang Feng dan bertanya, kenapa kau ingin pergi? Aku berencana untuk keluar dan membuka rumah obat bersama Xiaok Suhan, dengan terbata-bata Gu Zhang Feng berkata, akulah yang ingin pergi, Zhang Feng, sebenarnya kau tak usah mengikutiku, dengan tenang Jiang Xiaok Suhan memotong perkataannya. Gu Zhang Feng amat terkejut, ia hendak berbicara, namun Jin Yuan Bao membentaknya, turun dari kereta, pulanglah bersama ibumu. Tapi, tanda petik, tapi apa? Kau berani mencampakkan ibu yang telah melahirkan dan membesarkanmu? Kakimu pantas dipatahkan, dengan dingin ia berkata, aku pun tak akan membiarkannya pergi bersamanya. Sebuah beban berat seakan terlepas dari pundak Gu dan Yang. Melihat situasi berbalik dengan cepat, Yeu Kilin dan Jiang Xiaok Suhan merasa cemas. Jin Yuan Bao berbalik, lalu dengan dingin memandang ke arah Yeu Kilin, kau juga ikut aku pulang, ada sesuatu yang hendak ku tanyakan padamu. Tapi kau tak boleh memperlakukan mereka berdua seperti ini. Tanda petik, Jiang Xiaok Suhan menghentikannya, tak usah urusi aku, kau pulanglah bersama Yuan Bao. Tapi, tanda petik, dengan tegas Jiang Xiaok Suhan memandangnya, ingat apa yang barusan ini ku katakan padamu. Yeu Kilin mengerti, mau tak mau ia menurut, ia berpaling, lalu dengan marah masuk ke dalam wisma Jin. Jin Yuan Bao mengikutinya, ketika masuk ke pintu gebang, dengan dingin ia memandang Gu Zhang Feng, lalu berkata dengan penuh makna, Gu Zhang Feng, demi dia, ia tak pantas mendapatkannya. Jin Yuan Bao dan Yeu Kilin, yang satu di depan dan yang satu di belakang, berjalan dengan cepat tanpa berkata apa-apa. Akhirnya Yeu Kilin tak bisa menahan diri lagi, ia berhenti melangkah dan berbalik, lalu menatapnya dengan gusar, kenapa kau malah tak membantu mereka? Dengan dingin Jin Yuan Bao memperhatikannya, lalu berkata dengan hambar, apakah kau menghasut Gu Zhang Feng agar ia meninggalkan wisma Jin? Apakah kau membuat Gu Zhang Feng, demi saudarimu yang baik, X.W.R., mencampakkan ibunya? Kenapa kalian semua begitu bebal? Gu Zhang Feng hanya pindah rumah, ia masih tinggal di ibu kota, mudah sekali untuk dicari, kenapa berubah menjadi mencampakkan ibunya? Untuk waktu yang lama, Jin Yuan Bao menatapnya tanpa berkata apa-apa. Dipandangi olehnya seperti itu, Yeu Kilin merasa tak nyaman, dengan agak tertekan ia bertanya, kau kenapa? Jin Yuan Bao mengalihkan pokok pembicaraan, aku hendak bertanya tentang suatu hal padamu, ketika X.R. meninggal, kenapa kau mengemasi buntalan dan hendak pergi? Yeu Kilin tak sempat berjaga-jaga, dengan canggung ia menghindari pandangan matanya, kenapa kau mendadak teringat akan hal itu? Bukan mendadak teringat, tapi pertanyaan tentang hal ini adalah sesuatu yang belum pernah kau jawab, kenapa setelah X.R. meninggal, kau mengemasi buntalan dan hendak pergi? Yeu Kilin tertegun, ia tak paham mengapa Jin Yuan Bao tiba riba teringat, padahal yang dahulu membuat mereka bertengkar itu. Sampai sekarang pun, kau masih tak bisa memberitahuku? Mendengar perkataannya, dengan sedih Yeu Kilin menjawabnya, apakah kau masih curiga padaku? Jangan berpura-pura, kalau aku curiga bahwa kau adalah pembunuh itu, aku tak mungkin membebaskanmu, dengan tak sabar Jin Yuan Bao memotong perkataannya, tapi, kau masih berhutang sebuah jawaban padaku. Jin Yuan Bao menahan rasa pedih dalam hatinya, lalu dengan perlahan berkata, kau bukan pembunuhnya, kau sangat sayang pada X.R., kau sama sekali tak punya alasan untuk melarikan diri setelah ia meninggal, kecuali kalau kau mempunyai suatu kesulitan lain yang sulit diceritakan, atau suatu rahasia saat. Itu, tak peduli bagaimana aku menanyaimu, atau bagaimana aku memohon-mohon agar kau memberitahuku, walaupun kau tahu bahwa aku hanya punya waktu tiga hari, kau sama sekali tak mau memberitahuku kenapa. Melihat wajahnya yang sedih, jantung Yeu Kilin berdebar-debar. Jin Yuan Bao mengangsurkan tangannya dan menahannya kuat-kuat, sambil menatap tajam matanya, dengan sepatah demi sepatah kata, ia berkata, aku sudah berkata bahwa aku tak menyembunyikan bunyikan apapun darimu, perasaanku padamu pun sudah kau ketahui dengan jelas, kau mau tidak memberitahuku. Kenapa waktu itu kau hendak melarikan diri? Apakah kematian ksir membuatmu merasa tak bisa tinggal di Wismajin lagi? Atau apakah kau sebenarnya tak memperdulikan kebahagiaanku? Apakah kau merasa bahwa aku tak pantas kau percayai, atau apakah kau tak bisa mempercayaiku? Di tengah tirai malam, matanya sedingin bintang, namun pandangan matanya juga agak berbinar-binar, membakar hatinya hingga ia menjadi kebingungan, melihat wajahnya yang begitu berduka hingga seakan gila, Yeu Kilin merasa amat menyesal, mau tak mau rasa iba muncul dalam hatinya, ia pun mengangsurkan tangannya, hendak membelai wajahnya. Jin Yuan Bao mengenggam tangan Yeu Kilin untuk menghentikannya, lalu dengan tegas berkata, beritahu aku, kau tahu seperti apa aku ini, kalau kau tak memberitahuku apa sebab yang sebenarnya, aku tak dapat makan dan tidur dengan tenang. Saat itu, Yeu Kilin memandang ke bawah sambil menghigit bibirnya, hendak memberitahukan alasan yang sebenarnya, namun perkataan itu seakan tertahan dalam dadanya, begitu diucapkan, perkataan itu telah berubah. Saat itu aku tak memberitahumu karena belum ada kepastian darimu, kalau ku beritahukan, aku khawatir aku akan marah. Sekarang kau bicara lah, aku berjanji tak akan marah. Hati Jin Yuan Bao terkesiap. Kau, saat itu perangai mu sangat buruk, angkuh dan sok berkuasa, selalu memandang rendah orang lain, aku tak tahan melihatmu. Yeu Kilin berkata dengan gusar bercampur jengah, di wajahnya pun nampak kejelitaan dan kepolosan seorang gadis. Jin Yuan Bao memandangi Yeu Kilin, setelah beberapa saat, ia mendadak tersenyum, dengan nada yang mesra, ia berkata, kalau begitu, sekarang kau tiba-tiba tahan melihatku, dan tak akan pergi lagi. Aku tak bisa berbuat apa-apa, kawin dengan ayam ikut ayam, kawin dengan anjing ikut anjing, perlahan-lahan menjadi terbiasa. Jin Yuan Bao masih tersenyum dengan lembut, akan tetapi sinar metu itu sedingin cahaya rembulan, ia mengangsurkan tangannya dan dengan hati-hati merabah Leon Tin di leher Yeu Kilin, lalu dengan mesra mengelus dagunya, bagus sekali. Kalau kau sudah terbiasa akan segalanya, tinggalah dan baik-baiklah menjadi nyonya mudaku. Yeu Kilin menengadah memandangnya, hatinya tergerak, kesedihan tak terlukiskan dalam hatinya meluap keluar, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Pagi-pagi keesokan harinya, Yeu Kilin yang sedang bermimpi merasa kedinginan, seakan selimutnya mendadak ditarik orang hingga terbuka, dengan kebingungan ia membuka matanya dan melihat sebuah sosok yang kabur berdiri di hadapannya. Jin Yuan Bao yang sudah berpakaian lengkap, berdiri di depan kasurnya, menyingkapkan selimutnya, memandanginya dari ketinggian. Yeu Kilin meringkuk karena kedinginan sambil mengomel, apa yang kau lakukan? Pagi-pagi begini membangunkan orang. Walaupun tubuh Yeu Kilin terlihat, namun di mati Jin Yuan Bao sama sekali tak terlihat gelombang, bangun dari ranjang. Tak usah mengurusiku, kalau kau suka bangun, bangunlah sendiri. Koma Yeu Kilin memejamkan matanya dan merebut selimut. Itu.